bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Inna allaha wa malaikatahu yuhsalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa salimu taslimah Allahumma salli wa salim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezekinya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah mencuci dan menjemur pakaian adalah aktivitas sehari-hari yang selalu dilakukan orang secara rutin terkadang baju yang dijemur bisa saja jatuh karena angin jatuh karena ular hewan peliharaan atau jatuh tanpa sebab konon menurut primbon jawa ada banyak arti pakaian jatuh dari gantungan ada pun arti pakaian jatuh dari gantungan bisa berbeda-beda tergantung kapan kejadiannya entah itu pagi, siang, sore, atau malam apa saja arti pakaian jatuh dari gantungan menurut primbon jawa pertanda burukkah atau pertanda baik simak penjelasan arti pakaian jatuh berikut ini seperti dirangkum dari buku kitab primbon jawa maka dari itu simak terus video ini sampai selesai para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah pukul 1 sampai 2 arti pakaian jatuh dari jemuran pagi hari antara pukul 1 sampai 2 adalah pertanda anda akan kehilangan barang pukul 3 sampai pukul 4 jika pakaian jatuh dari jemuran pagi hari antara pukul 3 sampai pukul 4 maka itu adalah pertanda ada sanak saudara anda yang perlu bantuan dia mungkin sedang menghadapi masalah dan harus diselesaikan secepatnya pukul 5 sampai pukul 6 arti pakaian jatuh dari jemuran pagi hari antara pukul 5 sampai pukul 6 ada dua pertama pertanda akan ada saudara datang bertemu ke rumah anda kedua pertanda anda akan dimudahkan dalam mencari pangan atau mencari rezeki pukul 7 sampai pukul 8 arti pakaian jatuh dari jemuran pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 8 merupakan pertanda buruk ada kemungkinan anda akan menderita sakit atau ada benda milik anda yang hilang pukul 9 sampai pukul 10 jika pakaian jatuh dari jemuran pagi hari antara pukul 9 sampai pukul 10 maka itu adalah pertanda baik konon anda akan mendapatkan cinta dari orang lain boleh jadi anda yang sedang memperjuangkan cinta akan mendapat balasan dari orang yang disukai pukul 11 sampai pukul 12 arti pakaian jatuh dari jemuran siang hari antara pukul 11 sampai pukul 12 adalah pertanda baik masalah yang anda hadapi akan segera selesai karena mendapat bantuan dari sanak saudara pukul 13 sampai pukul 14 jika pakaian jatuh dari jemuran siang hari antara pukul 13 sampai pukul 14 maka itu adalah pertanda buruk sebab anda yang akan mengunjungi suatu tempat akan mengalami pertengkaran dan perselisihan pukul 15 sampai pukul 16 arti pakaian jatuh dari jemuran sore hari antara pukul 15 sampai pukul 16 adalah pertanda baik konon anda akan mendapat rezeki tanpa diduga-duga pukul 17 sampai pukul 18 jika pakaian jatuh dari jemuran sore hari antara pukul 17 sampai pukul 18 itu artinya ada orang yang meminta pertolongan anda pukul 19 sampai pukul 20 arti pakaian jatuh dari jemuran malam hari sekitar pukul 19 sampai pukul 20 adalah pertanda bahwa ada orang yang minta pertolongan anda untuk menjualkan barang pukul 21 sampai pukul 22 arti pakaian jatuh saat malam hari antara pukul 21 sampai pukul 22 merupakan pertanda baik bagi anda yang masih pengangguran konon anda akan segera mendapat pekerjaan alias mendapat mata pencaharian pukul 23 sampai pukul 00 jika pakaian anda jatuh dari jemuran saat malam hari antara pukul 23 sampai pukul 00 atau pukul 24 itu tandanya saudara anda yang rumahnya jauh akan bertemu ke rumah anda itulah kumpulan arti pakaian jatuh dari jemuran menurut primbon jawa bagaimana sahabat? apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati